Pemirsa petani cabai merah di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan resah akibat harga jual komoditas tersebut terjun bebas. Tak hanya cabai merah, harga sayuran lainnya juga turun serentak hingga sebagian nyaris tak laku dijual. Beginilah kondisi petani sayuran di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kejamatan Pelahusan, Kabupaten Magetan. Mereka para petani merasa resah lantaran harga jual cabai merah misalnya terjun bebas tinggal di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 dari yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Dan harga pun turun sejak sebulan terakhir. Tak hanya harga jual cabai merah yang rendah, para petani juga mengeluhkan harga sayuran yang lain seperti kolbis, daun bawang pre, tomat, dan sabi putih juga ikut turun. Harga jual kolbis di tingkat petani misalnya kini tinggal Rp1.000, dari sebelumnya Rp4.000 per kilogram. Daun bawang pre yang sebelumnya mereka jual Rp20.000 sekarang menjadi Rp6.000 per kilogram. Begitu juga tomat menjadi Rp1.200, dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogramnya. Bahkan sawi putih nyaris tak laku dijual, dari yang sebelumnya Rp1.500 per kilogram. Saat ini hancur mah, karena harganya turun. Turunnya sangat drastis, bahkan seperti sawi itu hampir tidak laku. Sampai sekarang Rp12.000 yang merah. Sawi itu sempat kemarin Rp800.000, sekarang Rp1.500.000. Ada kenaikan tapi produksinya turun. Daun bawang itu sempat Rp20.000, sekarang Rp6.000. Para petani ini hanya bisa pasrah dan tanaman sawi putih yang tidak laku dijual, mereka biarkan begitu saja hingga membusuk di sawah. Hanya petani sini, nggak ada air, terus harganya turun, terus mesnya itu nggak ada. Lombok itu, ini susah banget nih, wang dulu sampai Rp30.000, Rp25.000, sekarang Rp12.000, 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 Rp10.000 saja. Susah, pokoknya petani sini susah, susah banget. Karena dari sana-sana banyak, kalau harga Lombok itu agak tinggi, ada orang kota itu protes ke atasan ini loh, harga tapi mahal, orang kota nggak bisa beli. Para petani berharap harga sayuran segera membaik, sehingga mereka bisa tenang dalam bercocok tanam dan tidak was-was saat musim panen tiba. Aikal Uda, JTV Magetan